Laptop ini adalah laptop convertible 2-in-1 yang menggunakan dual VGA dengan harga termurah dibandingkan dengan kompetitor lainnya, seperti XP Spectre maupun Lenovo Yoga 9. Hai, bagaimana kabar kalian? Handika disini dan di video kali ini kita akan mereview laptop keluaran terbaru dari Asus, yaitu Asus ZenBook Flip UX461UN. Laptop ini dibanderol dengan harga Rp 18-19 juta. Dengan spesifikasi yang tinggi, laptop ini bisa dibilang lebih murah jika dibandingkan dengan kompetitor di brand lain. Apalagi laptop ini sudah memiliki dual grafik dengan MX150 2GB. Meskipun tidak setipis dan seringan brand lain, namun Asus menafarkan spesifikasi yang sepadan dengan harga yang lebih murah. Tapi apakah laptop ini worth it untuk dibeli? Itu semuanya tergantung kepada kebutuhan kalian. Mari kita review secara singkat Asus ZenBook Flip ini. Sebelum kita bahas tentang Asus ZenBook ini, seperti biasa, kita akan mencari pemenang untuk giveaway episode kemarin. Seperti yang saya janjikan di episode ini, kita mencari 2 pemenang. Yang pertama 2 tiket nonton untuk 1 orang, dan yang kedua adalah lisensi Windows 10 Pro Original. Oke, langsung saja kita cari pemenangnya. Yang pertama, kita cari untuk pemenang 2 tiket nonton. Dan pemenangnya adalah... Andri Tristianto. Kita cek dulu, apakah Mas Andi sudah subscribe channel DKID? Alhamdulillah, sudah. Selamat Mas Andi, Anda mendapatkan 2 tiket nonton dari DKID. Mohon diinfo-kan kontak yang bisa dihubungi untuk pemberian hadiahnya. Dan sekarang kita cari pemenang untuk lisensi Windows 10 Pro Original. Dan pemenangnya adalah... Ghostream Abrilibra. Langsung saja kita cek Mas Ghostream sudah subscribe channel DKID belum? Wah, sudah loh. Alhamdulillah. Tumpen cepat ini cari pemenang ya, biasanya agak lama. Selamat kepada Mas Andri dan Mas Ghostream. Mohon diinfo-kan kontak yang bisa dihubungi untuk penyerahan hadiahnya ya. Dan bagi yang belum dapat hari ini, jangan berkecil hati. Di video selanjutnya, giveaway akan tetap ada. Masih tetap Windows 10 Pro Original, makanya tetap like, share, dan komen di video ini. Serta subscribe channel DKID agar kalian bisa berkesempatan memenangkan giveaway dari kita. Dan dengan subscribe channel DKID, kita juga pastinya lebih bersemangat membuat konten untuk kalian semuanya. Oke, langsung saja kita unboxing laptop ini. Dan laptop ini ada bawaan sleeves, bukan tas ransel backpack seperti Asus biasanya. Dan ada cas serta kartu garansi dan ada port USB tool-an yang lupa saya ambil gambarnya. Hehehe, maafkan. Dan saya kira laptop ini sudah disediakan stylus karena di flyernya ada gambar stylus. Ternyata stylusnya dijual terpisah, tidak ada di box ini. Oke, kita bahas dari desainnya dulu. Material laptop ini all metal dan memiliki desain unibody layaknya Macbook. Dan di punggung laptop terdapat garis radial ciri khas dari Asus Zenbook. Sekali lagi, ini bukan laptop convertible 2-in-1 tertipis jika dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Beratnya sekitar 1,5 kg dengan lebar 32,7 cm, tinggi 22,6 cm, dan ketebalan 1,39 cm. Desain layarnya menurut saya stunning banget dengan bahan lapisan kaca yang sangat terlihat mahal. Asus menambahkan teknologi ini Asus True Vivid Technology yang mampu menambahkan tingkat kecerahan sebesar 8% dengan cara mengurangi pantulan cahaya. Spesifikasi layarnya 14 inch dengan resolusi Full HD, masih belum 4K seperti lawannya di brand lain seperti Dell XPS maupun XP Spextray, dengan 178 derajat wide view angle dan NTSC-nya mencapai 72% dengan 100% sRGB color gamut. Bagus banget kualitas gambarnya, mungkin di video ini tidak terlalu terlihat bagus, tapi kalau dilihat secara langsung menggunakan mata, meskipun belum 4K, tapi layarnya emang sudah mantep kok. Warna-warna juga terlihat lebih hidup di layar Asus ini, pokoknya kelihatan jernih banget. Ya itulah enaknya Full HD ya. Karena namanya adalah Asus Zenbook Flip, engsel dari layar ini bisa dibuka sampai 360 derajat. Dan menurut Asus, saya kutip dari web resminya, engsel laptop ini memiliki siklus buka-tutup sampai 20 ribu. Engselnya juga memiliki teknologi yang dinamakan Ergolift. Jadi ketika kalian membuka laptop, engsel bawah otomatis akan terangkat dan membuat kalian lebih nyaman untuk mengetik. Serta udara yang masuk melalui bawah laptop akan lebih lancar. Dan layarnya juga sudah menggunakan teknologi andalan Asus tahun ini yaitu Nano Edge, di mana screen body to ratio mencapai 80%. Di sisi konektivitas, di sebelah kiri terdapat USB 2.0, tombol volume, dan tombol power. Di sisi kanan terdapat input power, HDMI, USB 2.0, USB Type-C, dan jack audio, serta slot microSD. Sayangnya tidak seperti kompetitornya di XP Spectre maupun Lenovo Yoga 9, Asus Zenbook ini tidak dilengkapi dengan USB Thunderbolt 3. Kesan yang simple dan sudah baik light keyboard, warna putih laiknya laptop ultrabook. Kalau laptop gaming kan biasanya warnanya kayak pasar malam ya, atau RGB. Travel distance-nya sekitar 1,4mm dengan jarak antar tombolnya menurut saya pas banget, namun tidak terlalu umpuk jika dibandingkan dengan produk Zenbook lain, contohnya Zenbook 3. Tombol powernya memisah dengan keyboard, di mana ayo tombol powernya? Kan tadi sudah disebut, iya, tombol powernya ada di samping. Dan menurut saya ini terlalu kecil dan tidak cocok untuk jempol hook seperti saya ini. Karena jempol saya terlalu besar, jadi tidak enak untuk memecat sesuatu yang kecil-kecil. Kemudian di area touchpad, seperti desain Asus sebelumnya, sudah dilengkapi dengan fingerprint dengan Windows Hello. Nothing special menurut saya, karena di seri A407B, di seri Asus yang harga 6 jutaan-nya pun juga terdapat fingerprint dengan desain yang sama. Untuk spesifikasinya, sebenarnya ada 2 varian, yaitu A5 dan A7. Tapi kalau menurut saya, A5 itu nanggung, karena ada di tengah-tengah Core i3 dan Core i7. Makanya hari ini kita mereview yang A7 saja. Spesifikasinya menggunakan Intel Core i7 generasi ke-8, 8550U, dengan base clock 1,8 GHz, yang bisa diturbo boost sampai dengan 3,7 GHz, dengan 16 GB, dengan kecepatan 2.133 MHz. Storage-nya menggunakan 512 GB PCIe SSD, yang 3 kali lebih cepat dari hard disk. Speaker-nya menggunakan stereo sonic master, yang telah diberi sertifikat oleh Harman Kardon. Wifi-nya menggunakan 802.11ac, dengan Bluetooth versi 4.2. Baterainya menggunakan 57WH lithium polymer bateri, yang diklaim bisa mencapai 13 jam penggunaan. Kemudian juga ada fast charge teknologi dari Asus, yang katanya bisa mengecas 60% hanya dalam waktu 40 menit. Dari segi touchscreen, touchscreen-nya juga cukup responsif, namun saya tidak ada stylus. Namun saya tidak ada stylus, jadi tidak bisa mencobanya dengan stylus, sementara pakai tangan ini ya. Untuk menggambar di Photoshop menggunakan brush, entah kenapa tidak bisa, mungkin settingannya atau gimana, dan mungkin dari kalian ada yang tahu bisa dibantu melalui kolom komentar. Namun jika saya coba gunakan menggambar di aplikasi Paint, normal-normal aja kok, tidak ada masalah dan cukup responsif. Untuk tes performa, Asus mampu bersaing kok dengan kompetiturnya. Memang yang menjadi minus Asus di sini adalah tidak adanya USB Thunderbolt 3 serta resolusinya yang belum 4K. Namun untuk performa, jika didualkan dengan kompetitor lain dengan kelas yang sama, Asus masih bisa menyaingi karena Asus mempunyai dual VGA yang tidak dimiliki oleh XP Spectre maupun Lenovo Yoga 9 atau Microsoft Surface Pro. Oke guys, jadi kesimpulan video kita hari ini adalah, dengan harga sekitar 18-19 juta, memang dari angka mahal. Tapi tunggu dulu, kalau kalian tahu harga kompetitor lainnya itu lebih mahal. XP Spectre maupun Lenovo Yoga harganya di atas 20 juta, dan belum menggunakan VGA. Dan Asus sudah menggunakan dual VGA, jadi dengan harga segini, Asus Zenbook Flip ini adalah laptop convertible 2-in-1 yang paling murah menurut saya, meskipun tidak terlalu tipis seperti kompetiturnya. Dan buat kalian desainer, laptop ini cocok buat kalian dengan tambahan pen-installus untuk memudahkan kalian menggambar, namun kalian harus membelinya secara terpisah. Kemudian untuk daya tahan baterai, Zenbook memang dari dulu terkenal lama untuk segi penggunaan, bisa sampai 8 jam. Dan karena sudah bundling dengan VGA MX150, laptop ini bisa sesekali untuk nge-game ringan seperti PUBG di settingan low maupun dota, ataupun game-game ringan lain. Jadi ketika kalian di kantor mungkin bosan karena terlalu banyak editing maupun tugas-gobos lain, laptop ini bisa kalian gunakan untuk game-game ringan, karena sudah menggunakan VGA MX150. Oke guys, cukup sekian review kita kali ini, semoga bisa bermanfaat dan membantu kalian dalam memilih laptop ke depannya. Saya mohon maaf jika ada review atau informasi yang menurut kalian kurang benar, saya akan sangat mengapresiasi jika kalian mau membenarkannya di kolom komentar. Kita disini sama-sama belajar, jadi mari saya link bantu untuk memberikan informasi yang belum saya invokan disini. Dan jangan lupa sekali lagi saya ingatkan like dan share video ini, serta subscribe channel DKID agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Dan kita dari DKID juga akan lebih semangat membuat video-video seperti ini jika kalian support kita dengan cara mensubscribe. Dan mulai hari ini, subscriber DKID tidak di-hide, jadi kalian bisa melihat perkembangannya untuk menuju ke 10k subscriber. Dan setelah 10k subscriber, seperti yang kita janjikan, kita akan mengadakan giveaway berupa Intel Octane, SSD 120GB, dan mouse wireless dari Logitech. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton, maaf jika ada salah-salah kata, dan see you on the next video. Terima kasih sudah menonton!